Intro Panjang ya Selamat datang bulan September ceria Senang sekali saya Kak Rose Tetap ceria untuk menemani Anda Rumpi No Secret Gimana? Jalanan macet tadi? Oh enggak Macet Itu dari mana? Ini dari daerah mana? Oh dari pancoran ke sini itu ada Enggak ada demo pasti macet itu ya kan Itu kan ada pembangunan di tengah Jalan kaki ya Jadi enggak macet ya Kecuali kalau lagi ada pasar kaget baru macet Begitu jalanannya Ya karena hari ini kan ada demo-demo ya katanya ya Sehingga tuh banyak orang dari pagi tuh Sudah berangkat subuh-subuh Terus saya lihat tadi postingan teman saya Subuh-subuh sekitar Ya pokoknya habis subuh lah Setengah lima jam lima gitu ya Itu jalan udah padat Karena orang takut kena macet Jadi berangkatnya lebih pagi Saya enggak tahu tuh Kalau nyampe kantor ke pagian tuh Aku ngapain mereka ya Tidur lagi Tidur lagi ya Biasa begitu ya Cuci piring Emangnya kerjanya di restoran Ini cuci piring dulu Oke Seperti biasanya sebelum kita Ngerumpi sama bintang tamu saya hari ini Kita akan ngerumpi dulu Apa yang terjadi di sosial media Dan juga kabar-kabar seputar para selebriti Hari ini masih kita akan membahas Mengenai Surat ya Surat menyurat Ungkapan isi hati melalui Instagram Antara Chris Dayanti dan juga Aurel Hermansi Kita lihat ada apa di Instagramnya Chris Dayanti ya Oh ini dia Ini adalah Hari ini gitu ya Dipost oleh Chris Dayanti adalah foto Dua anaknya Aurel dan Azril Itu yang nangis siapa? Azril Dan captionnya adalah Seorang ibu akan selalu mencintai Dan merindukan anak-anaknya No matter what Dengan kondisi apapun Dalam situasi apapun Ah sedih ya Lihat fotonya aja Saya sedih loh Nah ini juga Kemarin juga Sesudah Azril memposting Ungkapan hatinya Ini adalah postingnya dari Chris Dayanti Foto bersama Azril Dan captionnya adalah Cinta itu tidak pernah mempunyai akhir Seperti cinta ayah dan ibu kepada kita Seterusnya Hingga seterusnya Dan itu memang benar ya Barangkali kalau yang namanya anak-anak Dunianya beda Kalau sudah jadi ibu dunianya beda Sudah jadi bapak dunianya beda Tapi kita yang sudah dewasa Pasti bisa memahami harusnya Seperti apa dunia anak-anak Sementara anak-anak Belum tentu juga bisa memahami dunia orang tua Karena mereka belum menjadi orang tua Jadi kita yang dewasa ini memang harus Banyak-banyak mengalah gitu ya Nah sementara captionan dari Aurel juga ada Ini juga cukup Aurel memposting foto ya Saya akan ini postingannya adalah Foto dirinya cantik sekali dengan balutan busana warna merah pada saat ulang tahunnya Dan captionnya adalah dalam bahasa Inggris I'm gonna smile like nothing's wrong Pretend like everything's all right Act like it's all perfect Even though inside It really hurts Saya juga sedih sekali baca captionnya ya Apalagi lihat foto Aurel disitu cantik Tersenyum sangat Keliatannya bahagia Tetapi kita gak pernah tahu apa yang di hatinya Sementara di Instagramnya Bunda Ashanti juga ada postingan ya Postingannya bunyinya adalah Mana tuh tadi Oh Postingan Ashanti bunyinya adalah Sudahlah Maafkanlah Memaafkan itu bukan hanya baik Tapi terutama baik bagi yang memaafkan Engkau berhak membalas Tapi jika engkau mengerti Akan lebih baik bagimu jika engkau memaafkan Dan itu adalah kutipan dari Mario Teguh Ini membuat bertanya-tanya Ini ada hubungannya apa ya Dengan surat-menyurat antara ibu dan anak ini Kenapa kok tiba-tiba memposting mengenai maaf-maaf ini Apakah karena Karena ada postingan lain Barangkali yang juga Yang sempat diposting oleh Ashanti waktu itu Yang dianggap menyindir Saya tidak tahu apa Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan Mimi bisa ketemu sama Aurel Ezril Bisa berdamai lagi ya Amin Next Ada berita mengejutkan Pagi hari ini Pada saat menonton infotainment Saya kaget gitu ya Bulan September ini kayaknya jadwal di pengadilan agama itu padat sekali Karena ternyata ada yang sudah punya tanggal persidangan pertama perceraian Yaitu Masayu Anastasia dan Lembu Ini dia nih 7 tahun menikah Masayu Anastasia seguak ceria Lembu Dan Ini gugatannya masuk pada 31 Agustus 2015 Padahal Berapa hari yang lalu dia masih posting? Seminggu yang lalu ya Ada postingan Masayu di Instagramnya Ini postingannya Masih nonton bareng begitu Ini satu minggu yang lalu Nonton film Inside Out Yang tentang emosi-emosi yang ada di Kepala dan otak kita gitu ya Ini satu minggu yang lalu Tetapi baru-baru ini ada postingan lagi Yang dia curhatan sama Nabila Syakib Ada? Ah ini ya Captionnya adalah Gak kebaca Kecil sekali Pokoknya intinya adalah Dia sudah lega Oh ini captionnya Clear the mind of all the bad vibes And let the good vibes flow in Semangat Begitu Ini captionan Ya hari ini ya Hari ini atau kemarin? 12 Eh kan ini ke foto Foto kemarin kali ya? Iya foto kemarin Ya ntar ternyata hari ini kita dengar kabar bahwa kemarin Masayu sudah mendaftarkan gugatannya Ke pengadilan agama Eh ya betul ya Seperti itu Ini kaget ya Jadi ada siapa saja yang akan bercerai sidang-sirai bulan ini? Ada Risti Tagor Ada Risti Tagor Ada Risti Tagor Mbak Musdalifah Ada Melembu Kemudian ada siapa lagi? Risti Tagor Hah? Ada banyak pokoknya gitu ya Nanti akan tolong dibikin listnya Lo kok bikin listnya? Nah yang hari ini akan kita bahas Adalah mengenai Yang sedang ramai diperbincangkan Juga adalah mengenai Risti Tagor Seperti apa perkembangan beritanya? Kita lihat yang berikut ini Kisru perceraian pasangan muda Risti Tagor dan Stuart Collin Tengah ramai dibicarakan Sejak satu bulan belakangnya Setelah bercerai dari Rifki Bawel Pada September 2014 lalu Tujuh bulan kemudian Risti menikah dengan Stuart Collin Pada tanggal 19 April 2015 Dua bulan setelah menikah Risti dikabarkan mengandung lima minggu Dan di bulan ketiga pernikahan mereka Tepatnya selepas idul Fitri Risti dan Stuart dikabarkan telah pisah rumah Meski di kehamilan kali ini Risti harus menjalani bed rest Pemicu perceraian mereka dikabarkan Karena sikap Stuart yang berubah 180 derajat setelah menikah Kabar yang beredar Sikap Stuart berubah menjadi kasar Terlebih lagi terhadap putra pertama Risti dari pernikahannya bersama Rifki Yaitu Arsene Hingga membuat Arsene menjadi trauma Kepada Stuart Sidang pertama perceraian mereka Mereka akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2015 Mendatang Lalu benarkah Risti sudah mantap bercerai Di saat kondisi hamil muda seperti saat ini Dan benarkah pemicu utama perceraian mereka Adalah karena tindak KDRT Saksikan penjelasan dari puasa hukum Risti Tagor Ina Rahman Hanya di Rumpi No Secret Dan langsung aja kita panggilkan Ini pengacara yang mewakili Risti Tagor Ina Rahman Halo Apa kabar Terima kasih sudah datang Silahkan duduk Sudah menyempatkan waktu Terima kasih Padahal lalu lintas hari ini Luar biasa macet ya Mede 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 tadi bulan September itu agak aneh sih Oke Kita mau tanya nih sekarang ya Langsung aja nih mengenai masalah Sidangnya nanti tanggal 28 ya Berapa September Sidang pertama Sidang pertama biasanya masih mediasi Masih mediasi Tapi sebetulnya kalau dari kliennya sendiri Apakah masih ada kemungkinan untuk Damai kembali dengan Stuart Kalau saat ini sih Risti mantap ya Dia mau cerai dari Stuart Karena memang Kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi Kenapa kondisi tidak memungkinkan itu karena Pertama dari keluarga Risti Juga berharap yang terbaik untuk Risti dan Arsen kan Ditambah lagi sekarang Risti sedang Mengandung bayinya Stuart juga Artinya Diruntut dari Peristiwa demi peristiwa yang terjadi itu Membuat Risti dan keluarganya harus mengambil keputusan ini Memang keputusan sangat berat Tapi kan sedang hamil ya Nah ini bagaimana Maksudnya kan Kalau hamil Mesti nunggu melahirkan dulu Bukan baru kemudian bisa putusan cerai Atau bagaimana sih? Untuk proses hamil itu Tidak menghalangi seseorang ya Mengajukan gugatan cerai Boleh Tapi boleh Tapi nanti pas pembacaan lafal talaknya itu Dilakukan setelah melahirkan Oke Nah ini kan berarti ada Istilahnya sudah tidak bisa dibendung lagi Nah kalau komunikasinya dengan Stuart Colin Apakah sudah ada atau bagaimana? Terakhir komunikasi itu Mereka lewat SMS dan WhatsApp ya Dan kelihatannya ribut aja Jadi kelihatannya sulit ya Tapi kita ada baca berita Ada ya berita bahwa Risti Tagor mengalami Apa istilahnya tekanan mental juga Karena menerima SMS yang tampaknya juga agak emosional Begitu dari Stuart Apakah benar seperti itu Mbak? Benar Ke Risti beritahu saya Mbak Aku drop Gitu kan Kenapa lagi Masih sama penyebabnya Ada SMS Ada WhatsApp yang Apa Yang membuat Aku gak enak Aku mau omong ke orang gak enak juga Jadi Maunya dia tuh Stuart Ya sudah Kalau memang mau selesai Selesai baik-baik Tuh kan mereka juga berawal baik-baik Jangan ada teror-teror Karena kan dia bagaimana Kan mempengaruhi janin ya Iya ya pasti Pasti Apalagi kan memang ini kayak kehamilannya juga membuat dia harus bed rest Gitu ya Dari awal Dia kalau drop sedikit langsung flag Terus perutnya itu kayak keram-keram Sekarang sudah berapa bulan ya kehamilannya Masuk keempat ya Oh bulan keempat Masuk keempat ya Jadi masih terjadi flag waktu dia drop itu Masih karena Kemarin aja dia pemotretan itu Gak sampai seharian Gak sampai seharian tiba-tiba dia langsung drop Ya meminta nafkah Sebenarnya tidak jadi masalah Nah tapi justru Risti kan masih bekerja sampai sekarang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Tapi malah dibalik masalahnya bahwa Perceraian itu terjadi karena setua tidak menafkahi Bukan seperti itu Oke mbak Ini boleh geser sedikit Sini ya Oke Oke baiklah Sini mbak Oke jadi ada dua hal yang membuat Risis karak agar tertekan mengenai pemberitaan Ini adalah pertama berita bahwa dia Meminta nafkah Meminta nafkah Dan salah satu yang memicu perceraian Tidak diberi nafkah Dan yang kedua adalah karena adanya SMS-SMS Teror SMS dan ada perjanjian tentang pernikahannya Gak ada perjanjian pernikahan sih Artinya gini Kesepakatan pernikahan mereka itu Itu dibuat-buat Jadi ada pemberitaan-pemberitaan Bahwa sebetulnya menikah itu karena ada sesuatu Iya Jadi kita akan bahas lebih dari Oh kita akan bahas lebih detail lagi Selain berikut ini jangan kemana-mana Tetap di rumpi NOSIK DIMA Oke masih dengan Mbak Ina Rahman Beliau ini adalah kuasa hukum dari Risi Tagor Kita akan bahas lagi lanjutkan mengenai masalah Risi Tadi ada hal-hal yang membuat Risi itu semakin tertekan gitu Perasaannya yang pertama adalah karena banyak SMS-SMS Dari Stuart juga yang Barangkali karena pertengkaran suami istri ya Biasanya memang membuat agak stress gitu ya Agak drop lagi kondisinya Kemudian juga pemberitaan bahwa dia seolah-olah meminta nafkah gitu Padahal tidak Dan percerahannya bukan karena nafkah ya Dan masalah tadi Masalah perjanjian pernikahannya kan ada Tidak ada Tidak ada perjanjian pernikahan sih Tidak ada perjanjian pernikahan atau mungkin ada deal-deal bahwa pernikahan itu gitu Tidak ada ya Mbak Tidak ada Tidak ada perjanjian khusus Tidak Tidak ada perjanjian pernikahan Oke Jadi Stuartnya sebenarnya masih ingin kembali Tapi kenapa gak kembali ke Datang ke rumah itu juga Itu juga walah menghindarkan Oke Nah kita lihat dulu ini adalah Tayangan mengenai Rishi Tagor Beberapa waktu lalu ketika bercerita Keadaan dirinya kepada media Berikut ini Saya dengar di luar beritanya bahwa saya seperti menghindar Sepertinya ngumpet atau diam Sebenarnya karena Alhamdulillah minggu ini Saya baru selesai lepas dari bed rest satu bulan Dimana saya gak boleh turun dari tempat tidur Sebenarnya pipis dan pup aja harusnya di kasur gitu kan Dan kadang-kadang bosan suka nyoba pergi Tapi ternyata tetap aja masih belum fit Sampai dengan detik ini Karena memang ada sedikit gangguan sama kehamilan yang sekarang Terus Jadi saya memang gak kemana-mana Di rumah ini terus Di rumah saya sendiri Lalu Yang kedua Kalau misalnya ditanya Kebenarannya Apakah saya dan dia pisah rumah? Iya Kami pisah rumah Sudah kurang lebih sebulan yang lalu Itu Karena memang Dia meninggalkan saya Saat saya diok nama hari ketiga Atas keinginan dia sendiri Pagi dari rumah saya Ada berita soal sambel Itu betul Setelah menikah sama saya Dia jadi sangat kasar sama arsen Jadi Banyak sekali saksinya di rumah ini Melihat bagaimana apa yang dia buat Sampai Satu kejadian di mana Dia sambelin arsen Ini pakai soal sambel Dan itu adalah triggernya Kalau berita di luar sana Memberitakan apapun soal saya Saya cuma bisa bilang Demi Allah Alhamdulillah semua berita itu Sipnah Sampai berita soal materi Alhamdulillah Dari sebelum ada dia di hidup saya Sampai dengan sekarang Dia pergi meninggalkan saya Saya masih biayain hidup saya sendiri Masih biayain rumah Sampai dengan saya sendiri Oke Nah ini soal sambel itu Mbak Itu apakah juga nanti dalam materi Apa? Gugatan Gugatan Ada juga di masjid Ya materi gugatan Sebenarnya bukan masalah sambelnya Tapi masalah kekerasan Perilakunya ya Masalah perubahan sikap setuat Yang menyebabkan Pertengkaran-pertengkaran Kemudian masalah Perkataan kasar Perasaan kasar terhadap? Sikap kasar Ke arsen Ke Risti Dan keluarganya Ada juga kata Ke keluarganya pun seperti itu? Iya ada ke mamanya Pada saat apa? Memang sempat terjadi ketegangan atau? Artinya gini Setuat itu merasa Rumah tangga ini Ya rumah tangga dia dan Risti Iya Artinya orang tua tidak boleh ikut campur gitu ya Mungkin memang benar Kalau kita lihat sepintas memang benar Orang tua tidak boleh ikut campur rumah tangga Tapi Kalau kita Kembalikan masalahnya ini Justru Orang tuanya Risti ini tuh Berusaha membaikan Si suat Supaya Ada masalah apa sih gitu kan Tapi Tidak diindahkan Oke Datang aja enggak gitu Datang aja enggak Sampai sekarang pun hanya SMS juga ke Risti Ke Risti aja orang tuanya enggak dianggap sama sekali Bahkan di mediasi tanggal 28 Juli itu pun Dia enggak bawa orang tuanya Cuma membawa Perwakilan Iya Enggak ada Dia datang sendiri aja Oh dia cuma sendiri aja Sendiri aja Yang katanya di bawah Ustadz itu Ustadz itu sebenarnya guru ngaji Risti juga Guru mereka lah Oh guru mereka Hanya untuk menyaksikan sebenarnya apa masalahnya Nah pada saat datang sendiri itu Apa enggak ada kesimpulannya Risti mengungkapkan undek-undek hati dia ke suat Bahwa kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini Terus kamu tuh harus jujur begini, begini, begini Tapi tidak ada Terus itu waktu itu tidak ada perasaan bersalah Tidak ada ingin minta maaf Itu enggak ada Jadi kayak feeling guilty itu enggak ada sama sekali Dia enggak memutarakan alasan kenapa dia begitu? Alasan dia nyambelin arsan itu karena arsan nakal Arsan tidak tahu aturan Oh gitu Padahal anak seusia arsan itu kan Kalaupun dia nakal Paling cuma harusnya ya Apa Ditegur lah, enggak usah pakai, dikasih sambel Sambel itu, nah itu ada saksinya ya memang Itu banyak yang lihat, ada suster, ada orang-orang as di situ Nah pada saat Risti tagur bed rest gitu ya Pada saat dia bed rest, Stuart ngapain? Dia datang ke rumah sakit, itu Tapi di rumah ikut merawat enggak? Enggak Enggak? Enggak, jadi pada saat Risti masih di rumah sakit Nah ini juga beredar isu bahwa Risti mengusir suat dari rumah Itu bohong Karena yang benar itu adalah Pada saat Risti di rumah sakit, suat datang Itu kalau enggak salah tanggal 6 ya Tanggal 6 atau tanggal 5 saya lupa 6 Juli itu Datang mereka ribut Akhirnya Risti bilang pulang aja Karena malu kan ribut di rumah sakit Maksudnya pulang ke rumah? Pulang ke rumah maksudnya Pulis suat pulang, besok datang lagi Oh masih datang? Datang lagi Kemudian bicara lagi, ribut lagi mereka Terus disuruh pulang lagi Nah setelah itu pada saat Risti masih di rumah sakit Itu suat, whatsapp ke dia Aku mau nenangin diri dulu Keluar rumah dia Itu Jadi pada saat Risti di rumah sakit Suat sudah meninggalkan rumah Oh gitu Yang bayar rumah sakit siapa? Risti Yang bayar rumah sakit Risti? Rumah sakit Risti Oke Jadi itu tadi Risti mengatakan bahwa Alhamdulillah dari sejak menikah sampai sekarang Dia membiayai hidupnya sendiri? Maksudnya itu Tanpa ada suat pun dia mampu membiayai hidupnya sendiri Oh tapi Stuart? Stuart adalah memberi nafkah Cuma mungkin tidak meng-cover kebutuhan semuanya Oh jadi bukan itu sebetulnya mas Juga salah tangkep nantinya Oke ini ada bahwa Stuart Kalian tinggalkan Risti Tagor saat masih dirawat di rumah sakit ini betul ya? Betul Tapi betulkah arsen trauma kemudian pada sosok Stuart? Oh iya ada perasaan trauma Dia kan manggilnya Daddy ya Jadi kalau dia dari rumah ayah kandungnya si Rifki Kan rumahnya berkatan mereka Kalau dibilang ada Daddy di rumah dia gak akan mau pulang Oke itu yang benar gak katanya kalau setiap abis pulang main suka dimandiin? Ya siang saya dengar seperti itu Ya di dengar begitu? Cerita dari Risti juga seperti itu? Cerita dari Risti seperti itu Jadi kalau baru main sama ayahnya? Ya pulang dimandiin Kalau dimandiin sama Stuart? Ya maksudnya malam jam berapapun pasti dimandiin Walaupun paling malam jam berapa dimandiin? Ya Risti gak spesifik nyebutin jam sih Cuma maksudnya gak layak anak kecil malam-malam itu dimandiin Cuma gara-gara abis main sama bapaknya gitu aja Oh sampai seperti itu? Ya jadi urusan yang terlalu Misalnya gak penting banget kok Jadi dipermasalahkan Itu yang salah satu ketidaknyamanan dia Oh salah satu ketidaknyamanan Jadi buat Risti memang sudah tidak ada kata untuk bisa rujuk gitu Penyelesaiannya tidak ada ya? Sampai saat ini tidak Sebetulnya apalagi harapan Risti Tagore sih sesungguhnya Masihkah ada harapan dia bisa bertemu dengan Stuart untuk Entah apa gitu Atau udah cerai aja? Bagaimana? Sampai saat ini Risti masih kekeh ingin bercerai Dia ingin melanjutkan hidupnya bersama anak-anaknya Ya dia sih membuka pintu untuk Stuart meminta maaf Dia buka pintu Tapi meminta maaf bukan berarti harus kembali Jadi dua bulat sekali tekadnya Atau kemudian harapan lain dari Risti Tagore barangkali untuk pemberitaan Pemberitaan atau media-media ini adakah juga? Enggak ada Dia hanya berharap media itu tidak terlalu memojokan dia Karena kan ada pemberitaan bahwa pernikahan tercepat Terus perceraiannya juga cepat seperti itu Itu yang kadang orang kan gak ngerti apa yang bahasanya di sini Orang kan ngerti apa yang aku rasain mbak Jadi aku yang ngejalanin aku yang tahu persis hidup aku Itu aja sih yang dia sering keluh kesahatan Yang barangkali juga termasuk komen-komen orang di Instagram ya Kenapa dia menghapus foto Stuart di Instagramnya itu pernah cerita ke mbak Ina gak? Ya pernah cerita juga dia bilang aku dianggap anak kecil karena menghapus foto-foto Seperti itu ya karena aku bener-bener pengen ngelupain gak mau ada sosok Stuart Di diri arsen lagi karena begitu traumanya Oh jadi itu untuk arsen sebetulnya? Sebenarnya untuk arsen gitu kan Jadi supaya orang tuh menilai Dulu kan mereka bukan pemesraannya kan Romantis gitu kan Kayak heavy family gitu Itu dia pengen Maksudnya udah deh Masa lalu Masa lalu Jadi dia tidak mau dipojokan seperti itu Oh ada artikel lagi Anak Kristi Tagor sudah tak trauma denger nama Stuart Collin Oh udah gak trauma lagi? Bener kan seperti itu? Udah udah biasa lagi Udah oke baiklah Nah ada Kita akan bahas lagi mengenai apa Oh ini nih ya Kita mau tanya ke mbak Ina Rahman ini juga nih Ini ya kabar yang terbaru ya Karena kemarin Ustaz Zaki Mirza ini melakukan pers conference berkaitan dengan kabar Bahwa dirinya sudah menikah lagi Alias berpoligami dengan seorang perempuan dari kediri Jauh timur Oblitar gitu ya Nah ini melakukan konferensi pers Dan Menyebut nama mbak Ina Rahman Dan diminta untuk meminta maaf Gitu Karena dianggap sudah menyebarkan berita mengenai poligami ini Apa klarifikasi dari mbak Ina Rahman? Kita akan dengar selain berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di rumpi No secret Betul ya gitu ya Oke baik Kita sekarang ada satu kasus lagi mau kita tanya sama mbak Ina Rahman Yaitu mengenai kabar terbaru dari Ustaz Zaki Mirza Begitu yang kemarin baru menggelar press conference Untuk memberikan klarifikasi bahwa tidak benar berita bahwa Ustaz Zaki Mirza sudah menikah lagi Alias berpoligami Kemudian ini cerita bergulir ya Karena istri Ustaz Zaki Mirza pun Kemudian kemarin juga meminta maaf Gitu ya Dan Nah kemudian Tadi ya Ustaz Zaki juga ada mengeluarkan ini harapan Supaya mbak Ina Rahman ini juga meminta maaf Karena dianggap sudah menyebarkan kabar ini Begitu Nah kita tanya sekarang Pornologinya tuh kayak gimana sih mbak Ina Sampai jadi kayak begini Jadi saya dan istrinya Ustaz Zaki itu Tata Namanya Sinta Tanjung Aku manggilnya Tata Temenan Teman akrab Kita teman pengajian Jadi Justru aku ngundang Ustaz Zaki itu tanggal 6 September 2013 Untuk santunan yatim dan peresmian rumah Datang ke rumah Nah karena pada saat itu manajemen sama si istrinya Jadi Sekretari saya ke istrinya Zaki Kita terus BBE Whatsappan Terus Tapi baru ketemu itu 2014 Kira-kira kurang lebih Beberapa bulan yang lalu ya Beberapa bulan lalu itu Terus Ada acara ulang tahun Ada acara Apa di rumah Ada pengajian Di waktu itu ada pengajian di rumahnya Marcela Zalianti Dia kan pengen ikut ngaji teh Orang yang ikut ngaji gitu Katanya ada pengen nenangin fikiran Bawa ngaji Siapa yang mau nenangin fikiran? Tata Oh Tata oke Oh bawa ngaji Kita apa Curhat tuh disitu? Ya pada saat itu udah mulai curhat-curhat Kemudian Kita curhat juga lewat BBM Lewat wasap gitu kan Nah akhirnya Pada saat santunan yatim di rumah itu Mulai ada tuh Dia udah mungkin dahat tahan Dia nangis-nangis cerita Cuma memang dia tidak cerita tentang poligami Tidak cerita itu? Tidak cerita Tata hanya menceritakan bahwa Dia tertekan dengan keluarga suaminya Hanya itu Saya gak bisa bicara Nanti dibilang buka juga Salah lagi kan Nah setelah itu Kemudian Tata lagi hamil besar pada saat itu Terus dia melahirkan Saya datang ke rumah sakit Dengan teman-teman pengajian Ketemu sama Ustadz Zaki Kita ngobrol gak ada masalah Terus besoknya gak lama dari lahiran itu Kira-kira satu minggu Anaknya ulang tahun di McDonald's Cibubur Saya dan suami saya datang Plus teman pengajian juga datang ke sana Karena saya kebetulan lagi megang kasus Risti juga Itu media nungguin kan Setiap teman Karena memang saya menghindar terus Jadi banyak wartawan Saya biasalah dengan wartawan itu Wawancara masalah kasus Setelah itu saya turun Kita foto-foto sama Ustadz Zaki Sama Tata kita foto-foto Nah itu kan banyak tamu-tamu lain di bawah Nah itu tiba-tiba ada perempuan itu nanya Apa Bener ya Ustadz Zaki nikah lagi Nanya ke? Nanya ke Tata Oke Kebetulan ada saya disitu Nanyanya di tengah-tengah orang banyak? Ya kita bertiga sebenarnya berdiri Cuma situasinya rame banget Gitu kan Allah wala Apa didengar orang saya gak tau Nah setelah itu udah selesai Tata bilang Enggak gak bener kok Tata reaksinya gimana? Kaget Saya kaget Tata kaget Karena kan Kita gak pernah membahas itu Oke Gitu saya tanya Tak bener tak? Enggak Enggak bener kata Tata Oh ya sudah selesai mbak Nah besoknya itu Tata telepon Teteh katanya ini ada di berita selebriti Katanya Teteh ngomong ke wartawan Saya ngomong ke wartawan kapan gitu kan Tapi saya SMS Ustaz Zaki Saya langsung us SMS Saya bilang Pak Ustaz Assalamualaikum Ini kok nama saya di bawah-bawah Katanya dari wartawan Tolong wartawan mana Biar saya teluzuri Gitu kan Saya bilang Saya Tata ada 4 poin saya SMS Tapi SMSnya tidak dibalas Apa poinnya apa? Bahwa Pertama saya Maksudnya jangan libatkan saya Dusan rumah tangga Terus kalau memang ada wartawan yang bicara Kasih tau wartawannya siapa Yang mana biar bisa diklarifikasi Dengar dari mana Dengar dari mana kan Kemudian saya jelaskan Tata memang temenan sama saya Tapi justru saya bawa dia ngaji Bukan kita temenan yang aneh-aneh Saya bawa dia ngaji Supaya katanya dia suntuk Dia pengen nenangin pikiran Tapi memang banyak artis-artis yang suka curhat sama mbak Ina Banyak lah Tapi gak ada yang bocor ya Gak ada makanya Ini saya kaget ini kasus pertama Ada yang curhat kemudian malah jadi baik sama suaminya? Banyak juga Banyak juga Saya jadi tidak menjalankan perceraian ya Saya tidak menjalankan perceraian Nah setelah itu Abis itu kemudian Sudah di SMS tidak dibalas Kemudian tadi saya lihat Selebrita Pokoknya salah satu infotainment saya lupa Tiba-tiba Sazaki bilang Kenapa harus lewat SMS? Kenapa gak telepon? Kita kan Budaya timur ya Takut dia ganggu Namanya dia lagi dakwah Saya SMS kalau memang dibalas Kita bicara Jangan lewat SMS Saya pasti dateng Masih nelpon Itu ada permintaan juga Supaya Mbak Ina minta maaf gitu Di selebrita tadi di infotainment itu Dia bilang saya harus minta maaf Minta maaf karena? Itu tadi saya bilang Dianggap dari sumbernya dari ini Padahal betul atau tidak? Tidak Tidak ya? Tidak ya sih justru saya Ditanya sama wartawan Pada saat saya habis talk show Di salah satu TV swasta Saya sama asisten saya Terus saya talk show satu jam Pulang dikejar Sama kasus riski juga Kemudian ada wartawan tanya Udah habis wawancara kasus riski Mereka tanya Mbak megang kasus Ustaz Zaki gak? Kata udah pisah ranjang Duh Saya kaget Saya telepon lah tata Saya loudspeker tuh Mbak Saking saya gak mau ada fitnah Saya loudspeker Saya tanya Pak Abi Ayah orang Sunda Ayah teh kersare Ada teh lagi tidur Saya bilang tuh denger kan Wartawan itu bilang Katanya keblitar Enggak keblitar Enggak udah pulang kemarin Ya sudah saya bilang Tapi itu ditayangkan ya? Itu saya loudspeker Jadi tapi itu tayang di media? Enggak Enggak Tapi wartawannya denger? Katanya Tapi mungkin dari obrol itu Diplesetin entah gimana Oh oke Oke jadi Mungkin pemirsa bingung Kasus apa lagi sih? Ini ada kasus baru lagi Ini pemirsa begitu ya Ini menyangkut Pak Ustaz Pak Ustaz Saki Mirsa Yang kemarin press conference Ini saya bicara Karena ini bukan gosip ya Ini memang sudah press conference Untuk mengklarifikasi Bahwa tidak benar Kabar yang menyebut Bahwa Ustaz Saki Sudah berpoligami Jadi itu ada clear ya Beliau mengaku Tidak menikah lagi Tapi yang menjadi masalah Kemudian Adalah Ada dugaan Atau tudingan Bahwa Mbak Ina Rahman ini Yang menyebarkan berita Tentang Ustaz Saki Yang berpoligami Mbak Ina Disini hadir Untuk mengklarifikasi Bahwa kabar Itu bukan datang Dari Mbak Ina Rahman Begitu ya Bukan dari Mbak Ina Rahman Tapi memang Mbak Ina sendiri Juga dengernya Dari media Justru yang tanya Gitu ya Jadi ya inilah Dimana ayam Dan dimana telurnya Begitu ya Mudah-mudahan Ini bisa jelas Tapi yang jelas Ustaz sudah menyatakan Bahwa tidak benar Tidak berpoligami Jadi insya Allah rumah tangganya Bersama Mbak Tata Tetap baik-baik saja Gitu ya Dan ya mudah-mudahan Silaturahmi Mbak Ina Rahman Dengan istrinya Ustaz Saki Dan juga Ustaz Saki Bisa kembali membaik Begitu Mudah-mudahan Kita bisa membantu Meluruskan Mbak Ina terima kasih banyak Salam juga Buat Risi Tagor Semoga kandungannya sehat Semoga Sempat apa Sesuai dengan yang diharapkannya Terima kasih Tepuk tangan dulu dong Buat Ina Rahman Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Oke Begitu Nah saya masih punya Satu tangan lagi Akan kita ajak Rumpi Ini adalah seorang perempuan Dengan Cantik sekali penampilannya Suaranya apalagi Langsung kita panggalkan Inilah Lala Carmela Hai Halo Terima kasih Silahkan duduk Oke sebelum kita Rumpi sama Lala Carmela Kita lihat dulu Tayangannya berikut ini Artis keturunan Indo-Filipina Yang juga memiliki Nama asli Carmela Mudayatri Heradura Kartodirjo Atau yang lebih dikenal Dengan nama Lala Carmela Merupakan solois Wanita pengetang baru Sebelum dikenal Di Indonesia Dirinya terlebih dahulu Menitik karir di Filipina Di tahun 2006 Pasca lulus kuliah Jurusan Sastra Inggris Di Universitas Indonesia Butuh satu tahun bagi wanita Kelahiran Bandung 30 tahun silam ini Untuk dapat merilis Album berdananya Lala Carmela pun bangga Karena sempat berkolaborasi Dengan penyanyi dan musisi Papan atas Filipina Seperti Christian Bautista River Maya Dan Julian Dalam hal percintaan Lala Carmela Sempat menjalin hubungan Yang cukup panjang Sekitar hampir 2 tahun Dengan musisi muda Berbakat Petra Sihombing Keduanya menjalin hubungan Tak hanya sebagai Sepasang kekasih Tetapi juga sebagai Rekan kerja Namun kini jalinan Asmara Lala dan Petra Harus berakhir di tengah jalan Belakangan pun diketahui Petra tengah dekat Dengan wanita lain Lantas apakah penyebab Putusnya hubungan mereka Lantaran adanya orang ketiga Dan pasca putus dari Petra Sihombing Bagaimana kehubungan Profesional di antara mereka Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Oh Kita akan Rumpi sama Lala Carmela Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana tetap di Rumpi No Secret Saatnya kita akan Rumpi sama Lala Carmela Begitu ya Punya suara yang bagus banget Kita mau berbahas Mengenai rumpifikasi Hari ini Kita mengklarifikasi Mau tanya-tanya Hal-hal berita-berita Di luar sana Belum kita denger suara emasnya Sudah siap ya Lala Carmela Oke ini adalah foto yang pertama Yang ingin kita tanyakan Kepada Lala Silahkan lihat fotonya Ini Lala Carmela Sama Petra Sihombing Sama bapaknya ya Franky Sihombing Sama Feby Febiola Feby main lagi kesini dong Sama Siapa namanya Franky Sihombing Ini lagi acara apa sih Itu kita lagi ketemu Kamu buat makan Makan aja Oh kapan itu Oh ini udah lama Ini udah hampir 6 bulan yang lalu Oh 6 bulan yang lalu Jadi 6 bulan yang lalu Emang udah deket ya Feby Febiola Sama bapaknya Petra Sudah Oh gitu Emang kalian udah deket sekali Kamu sama keluarganya Petra itu udah deket Waktu itu Waktu itu Ya lagi ketemu aja Oh lagi ketemu aja Dan abis itu kita makan bareng Oh makan bareng Oh sih Ini sebenernya kita mau kepoin Feby Febiola Sebenernya Duh Duh Lagi ngomongin apa sih Sebetulnya waktu ketemu ini Ngomongin apa Bahasa-bahasinya apa Lagi ngomongin Makanannya enak ya Oh cuma gitu doang Gak ngomong gini Lala nanti dateng ke acara ini Kita ya Jadi nyanyi ya Acara apa tuh Nikahan Nikahan Kan katanya diberitakan Sudah siap menikah Katanya ya Bener gak sih Bener gak sih Kamu tau gak sih Gak tau Gak tau Gak tau ya Karena dia udah gak sama Anaknya lagi sekarang Coba next foto Petra dan Firina Udah berapa lama sih Kamu putusnya apa Petra Udah lama sih Udah hampir 6 bulan yang lalu Hah 6 bulan yang lalu Eh 5 bulan Oh jadi abis ketemu sama bapaknya Sebulan kemudian Kamu putus sama Frank Ya ternyata Eh sama Petra Sama Franky sih Sama Petra Siombing putus Gara-gara perempuan ketiga kah Enggak Enggak Tapi benarkah kabarnya bahwa Karena sudah kadung beli tiket ke Jepang Setelah putus Akhirnya terpaksa tetap pergi gitu ya Walaupun Walaupun mungkin aku disini Kau disana Benarkah begitu Iya waktu itu Emang beli tiket ke Jepangnya Waktu itu masih bareng Terus Pas itu berang disana Udah gak bareng Tapi Pas disana juga Petra sama temannya Aku sama abang aku Oh gitu Gimana tuh perasaannya Enggak Pas itu Pas itu nonton konsernya Bareng-bareng kok Tapi udah baik-baik aja sih Tapi Pas kamu putus nih ya Ada gak perasaan gini Damn Gue beli tiket Barang aku akan ke situ Ada kayak gitu sih Aku sih Emang pas waktu beli tiket Fuji Rocknya udah excited untuk nonton Band-band yang akan ada disana Jadi pas waktu disana Fokus aku kesitu Dan Pas waktu kesana Juga semuanya baik-baik aja Vibenya gak ada yang aneh-aneh Lagipula Kan juga aku sama Petra udah Waktu itu pisahnya Secara baik-baik Jadi Itu bulanan apa kamu kesana? Kita kemarin kesana Itu bulan Juli Akhir Juli Jadi selam 4 bulan putus lah 3 bulan 4 bulan Udah bener gak ada rasa Curi-curi pantang gitu ya Ya mas siapa gitu ya Ada gak sih? Enggak kok udah santai disana Bener nih Beneran Udah santai Apakah kamu udah santai Karena ada ini Yang nemenin kamu pergi nonton konser Ariana Grande Pergi nonton konser Ariana Grande ya Oke ini Ini jelasin Ini kasi-kasi banget nih Jadi waktu nonton Ariana Grande aku kesana Justru sama manajer aku Terus juga Dengan pacarnya Mahasitan aku juga Karena kita berempat udah Lama menunggu Ariana Grande kan Dan pas waktu keluar Kan Emang keluarnya berbarengan Ariana ketemu Rai gitu Terus Aku sama Rai bahas tentang Performansi Ariana Grande Jadi itu yang terjadi Aku gak dateng nonton bareng dia sih Tapi ketemuan sama dia disana Jadi pas keluar di jalan Jalan bareng Eh keceprek ya Cekrek gitu ya Iya Cepretnya Pasti habis ini aneh-aneh deh Terus bener keluarnya kayak gitu Padahal si Rai ini kan udah nikah ya Udah udah nikah aku juga kenal istrinya Dan Rai ini ada di kelas aku Di Alizar Terus istrinya gak nepon kamu Ada apa kamu Enggak Enggak Dia lah Dia kan aku sama dia kenal So kita Dia juga gak bakal mikirkan anak-anak Dia juga gak ada apa-apa Ketau-ketau aja Ketau-ketau aja Emang gak ada apa-apa Pas keluar bareng Pas keluar bareng Aduh saya juga harus agak hati-hati nih Kalau saya keluar bareng sama Al ya kan Iya Keluar dari mama Oke Ada lagi Oh sekarang gini Kita minta kepada Lala Carmela Untuk mengungkapkan perasaan hatinya Kalau kita tunjukkan foto yang berikut ini Apa yang ada di perasaan kamu Kalau melihat sosok Yang akan kita tampilkan melalui foto Yang pertama Apa yang gak ada di hati kamu Sesungguhnya Kalau Lihat foto ini Kayak pernah kenal ya Kayak pernah kenal ya Masih cuman kenal doang Kayak pernah kenal aja Oke Kayak pernah kenal Tapi masih Oke Masih punya proyek bareng Kak sama dia Jadi emang Single terbaru aku kemarin Yang night remember kan Itu kebutuhan lagu yang aku Buat bareng dia Waktu itu Kita Dia bikin-bikin musik Terus Aku bikin lagunya Dan Ada beberapa lagu lain Jadi secara profesional Pasti kita akan tetap maintain itu Gak harus yang Baper-baper lah Masa sih gak harus baper Kalau saya baper banget loh itu Kayak A night to remember lagi judulnya Oh my god Coba Tiga kata itu Untuk menggambarkan Diri seorang Petra Itu apa sih Petra Dia musisi Musisi Dia Anak yang baik Keluarganya Keluarganya Terus Dia juga Tinggi 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 banget Oke Dan dia memang Karena Udah berapa tahun sih pacarnya Pak Petra Waktu itu kita Kayaknya setahun Oh setahun sih ya Sebentar lah ya Walaupun Sudah sedih gitu Pastilah ya Sedih ya Tapi udah move on Pilih pacar baru Cik Enggak Aku single Sekarang Dan lagi Nikmatin Pasak sendiri Oke Baik Lagi kalau next photo ini Next photo ini Bagaimana kalau next photo ini Coba kita Deniz Juno Junio Oh Junio Junio Agak beda ya Gitu ya Genrenya ya Ini juga Mantan pacarnya juga Iya Ini mantannya Iya Ini Kalau ini lebih lama lagi Atau barusan Malah lebih baru Kayaknya Ini Ini udah Dia mantan aku sebelum Petra Berapa lama kalau pacarnya sama dia Yang ini Dua setengah tahun Oh agak lama Berarti agak lebih dalam ya kan Apa Tiga kata untuk menggambarkan sosok Dennis Junio Dennis Oh Dennis Dia juga musisi Terus Dia punya hati yang luar biasa Dan Dia A good person A good person Kayaknya mikirnya lama ya Dibandingkan sama Petra tadi loh Kayaknya Masih berhubungan baik loh sama Dennis Sama Dennis masih Kita juga bakal perform bareng Jadi kan sekarang aku lagi ada tour Jazz in town di Sumatra Sama di Pontianak Ntar di kota berikutnya akan feature Dennis Junio Oh gitu Jadi kamu melihara hubungan dengan mantan-mantan ya Harus baik dong hubungannya dengan mantan-mantan Maksudnya kayak Kita kan gak pernah akan tau Kalau suatu hari kita akan Bertemu lagi dengan mereka Terus kayak Antara mereka butuh bantuan kita Atau kita butuh bantuan mereka Silaturahmi harus Harus selalu dijaga sih Menurut kamu seperti itu ya Jadi ini putusnya bukan karena orang ketiga ya Enggak sih Memang Petra juga enggak 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 tau Petra ya Kayaknya sih enggak sih Enggak tau Kalau gue jalan Gak tau Petranya ya Tanya aja sama Petra Oke abis ini kita akan Membahas lagi Ngobrol-ngobrol lagi Jangan kemana-mana Tetap di Rufy Ini ada sebuah kisah dari lagu Yang akan dibawakan oleh Lala Carmela Yang judulnya A Night to Remember Karena masih ada Bekas-bekas Petra Siombing disitu ya Bekas-bekas Sentuhan Sentuhan Petra Siombing Cerita Apa sih gimana sih ceritanya Sampai bisa tercipta lagu ini Jadi lagu ini tuh Hampir setahun yang lalu Udah kita buat Waktu itu kita emang lagi dengerin Banyak-banyak musik yang Bernuansa 80s Kayak misalnya apa? Kalau aku sih waktu itu Lagi banyak dengerin Kayak Whitney Houston Madonna Terus yang baru-baru Kayak Haim Lagunya kayak gimana Misalnya contohnya Kalau misalnya Whitney Houston Yang Oh wanna dance with somebody Gitu Iya Oke Yaitu Terus kalau Madonna yang Madonna yang Holiday Iya Holiday Iya gitu-gitu Jadi ini modelnya kayak gitu-gitu Jadi waktu itu emang kayak pingin buat lagu yang ada nuansa 80s-nya Dan Kalau Petra kan dia masukkan ngulik-ngulik musik Jadi waktu itu dia kulik-kulik Terus Akhirnya kayak aku nemuin Kayak nada Melodi Dan akhirnya keluar kata-katanya Ada Terciptalah lagu A Night to Remember ini Oh jadi kamu yang menulis kata-katanya Berdasarkan suasana hati kamu yang masih berbunga-bunga pada saat ini Eh gitu Bisa aja Bisa aja A Night to Remember itu ceritanya tentang apa? Jadi Juga terinspirasi dari cerita papaku Pas waktu itu dia muda Kan dia musisi Terus dia sering banget Abis dia manggung Dia hangout teman-teman-temannya Terus dia pergi disco Terus dia kayak Pokoknya malam yang tidak terlupakan Malam yang tidak terlupakan Karena bersama teman-teman Iya Oke baik Kayak gitu aku pengen buat lagu yang bisa jadi Soundtrack buat teman-teman Yang kalau suka lagunya bisa sambil dengerin ini Jadi teringat Setiap hal minggu Atau pada saat Lagi party-party sama teman-teman Gitu ya Oke Tepuk tangan dong yang luar biasa Buat Tuala Carmela Ini temannya siapa namanya yang akan mendampingi Tovan dan Rizky Rizky Hei ini kok malah gangguin Rizky nya Gimana sih Oh pemirsa terima kasih Anda sudah bersama kami di Bukan Namanya Rizky bukan laki Dia emang laki Kita akan dengarkan inilah sebuah karya Ini single pertama dari album yang akan segera dirilis Dari Lala Carmela judulnya adalah A Night to Remember Kita jumpa lagi di sini Sampai jumpa di acara Rumpi No secret Ma